Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 8A handphone ini kasusnya adalah semua sensornya mati sebelumnya memang kita lakukan unlock akun Mi pada handphone ini akun Mi nya sudah clean, sudah terunlock tetapi sensor-sensor nya ternyata tidak bisa bekerja untuk sensor telepon atau proximity nya tidak bisa bekerja kemudian kita coba tes untuk mengambil gambar ternyata saat membuka kamera ada keterangan kamera bermasalah kemungkinan juga akibat karena sensornya mati untuk mengatasinya sekalian saja kita lakukan full flashing firmware nya menggunakan MRTK dongle karena kita menggunakan MRTK dongle maka kita tidak membutuhkan akun out oke kita siapkan juga kabel data kemudian nanti kita akan mengakses IDL mode di handphone ini jadi sebelumnya handphone kita matikan dulu bisa kita tekan tombol power atau bisa langsung kita cabut soket baterai nya saja setelah handphone mati dalam posisi baterai terhubung ke mesin kita lakukan test point dengan metode tanpa kabel jadi kita hubungkan saja dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol powernya satu sampai dengan tiga kali oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan windows kita dulu bisa kita coba jalankan device manager terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mengakses IDL mode nya dulu kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power di Redmi 8A ini satu sampai dengan tiga kali ketika kita menekan tombol powernya harus pas dalam kondisi casing terbuka seperti ini memang agak sulit jadi harus kita paskan dengan kuku kita untuk tombolnya adalah tombol titik hitam jika casing belakangnya kita buka kita tekan menggunakan kuku jari kita kemudian kita hubungkan dulu dua titik test point ini dia untuk titik test point nya sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali oke sudah kita coba colokkan kabel data ke handphone nya dan kita lihat di device manager ada podcom dan LPT kemudian di bagian bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydloader 9008 pada com sekian untuk com nya ini tidak harus sesuai dengan video ini bisa com berapapun yang muncul com 1, com 2, com 3, com 4, ataupun com berapapun oke lalu kita bisa siapkan juga firmware nya sudah aku download disini untuk firmware global MIUI 12 bagi teman-teman yang belum download untuk link download nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kita akan masukkan firmware nya ke MRT sebelumnya pilih dulu menu Xiaomi kemudian kita pilih menu model nya yaitu Redmi 8A kita scroll ke bawah ini dia lalu kita pilih port nya sesuai dengan yang muncul pada device manager kebetulan disini terbaca sebagai com 4 padahal bisa com berapapun ya yang muncul tidak harus com 4 maka tinggal kita sesuaikan saja untuk com nya kalau sudah kita pilih com nya untuk operation option kita pilih yang right flash pojok kanan bawah kemudian di bagian bawah ini adalah kolom firmware nya kita klik dulu menu flash kemudian kita arahkan ke folder firmware yang sudah kita ekstrak kita cari letak folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi kita simpan di mana kita arahkan ke folder emex kemudian nanti kita akan coba untuk flashingkan folder tersebut kebetulan tadi untuk folder firmware nya aku letakkan di desktop di folder bahan ini dia kemudian kita buka lagi di bagian bawahnya ada folder emex dan folder emex ini yang kita pilih kita pilih folder emex nya kalau sudah kita pilih folder emex nya bisa kita klik ok sampai ter input pada kolom firmware di MRT nya seperti ini sekarang untuk firmware nya sudah ter input tinggal kita lakukan flashing saja untuk memulai flashing nya klik saja tombol start sekali dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai apabila gagal silahkan teman-teman ulangi untuk close MRT nya kemudian jalankan ulang MRT nya apabila gagal lagi silahkan teman-teman ulangi untuk masuk ke mode IDL terlebih dahulu kemudian jalankan MRT kemudian input firmware dan lakukan flashing ulang sampai berhasil jika kita melakukan full flashing firmware Redmi 8A menggunakan Mi Flash Tool kemungkinan kita akan dimintai untuk meloginkan akun out kecuali kita punya programmer file untuk bypass akun out nya sementara menggunakan MRTK tidak perlu meloginkan akun out kita bisa melakukan full flashing firmware pada Xiaomi Redmi 8A silahkan teman-teman pilih firmware yang teman-teman sukai firmware global Indonesia global ataupun China ataupun developer silahkan teman-teman bisa pilih firmware nya sendiri setelah beberapa menit kurang lebih 4 sampai dengan 6 menit proses flashing nya selesai ada keterangan rebooting handphone akan otomatis reset dari IDL mode hanya keluar dari IDL mode dulu belum sampai restart untuk melakukan proses loading masuk ke tampilan menu untuk menyalakan handphone ini kita harus lakukan manual karena handphone sekarang masih dalam posisi charger mode kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan saja tombol power nya sampai muncul logo Mi atau Redmi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai apabila kita tekan tombol power handphone tetap tidak mau menyala silahkan teman-teman bisa melepas sejenak untuk soket baterai nya kemudian pasang lagi soket baterai nya lalu bisa kita ulangi untuk menekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya untuk Redmi 8A ini tadi sudah menyala sudah muncul logo Redmi tinggal kita tunggu saja proses loading nya sampai dengan selesai nah durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit kita sambil tutup saja untuk mesin nya agar tidak lepas saat kita letakkan karena saat kita lepas tutup mesin nya maka tidak ada baut lagi yang mengait pada papan mesin nya khawatirnya nanti kalau kita letakkan papan mesin nya akan jatuh atau terlepas oke kita tunggu dulu durasi loading dari handphone ini sampai dengan selesai dan kita percepat saja durasi loading nya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loading nya selesai saya langsung masuk ke tampilan welcome screen dari MIUI 12 maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk akun akun nya tadi sudah kita clean kan sebelumnya ada akun Mi akun Google sudah kita unlock semuanya maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita tidak membutuhkan lagi untuk verifikasi akun akun baik itu akun Mi ataupun akun Google kecuali jika kita flash dalam posisi handphone ini terlogin akun Mi ataupun akun Google nya maka kita membutuhkan verifikasi kedua akun tersebut dan apabila kita lupa akun Mi atau akun Google nya silahkan teman-teman bisa simak tutorial di channel ini sudah ada cara unlock akun Mi pada Redmi 8A dan juga cara unlock akun Google pada Xiaomi Redmi 8A sudah komplit ada di channel Magelang Flasher ini oke sekarang kita tunggu untuk loading memuat aplikasi kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu waktunya kita cek ya langsung aja kita cek ke kamera jika kamera sudah sempurna kemungkinan besar semua sensor-sensor yang lain juga sudah bekerja kita coba untuk buka kamera dulu apakah bisa terbuka kita akan lihat oke ternyata kamera sudah bisa berjalan jika kamera saja sudah bisa berjalan maka kemungkinan untuk sensor-sensor yang lainnya juga bisa bekerja sensor telepon, proximity, sensor giroskop, kemudian sensor rotasi semuanya bisa bekerja dengan sempurna setelah kita flashing dan sesaat setelah selesai kita setup sampai ke tampilan menu apabila kinerja handphone menjadi lambat itu wajar karena memang butuh beberapa saat untuk penyesuaian setelah proses flashing full firmware nya apabila muncul error ataupun keterangan seperti ini ya UI system tidak menanggapi kita tunggu aja kita akan lihat hasilnya setelah beberapa saat maka handphone akan kembali lancar untuk kita gunakan disini aku menggunakan MIUI 12 yang paling baru untuk handphone ini dan sekarang sudah siap kita jadikan nota oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati video ini